Ini ya, kuliah ini Pak, pengertian satu SKS, dalam perkuliahan itu kan ada tatap muka, ya Pak ya, ada tatap muka, ada penugasan terstruktur, ada belajar mandiri, tadi totalnya kan berapa itu, oh ini belum saya update ya, jadi begini Pak, di permen yang lama itu, ya, satu SKS itu setara dengan 160, ya Pak ya, setara dengan 160. Tapi direvisi kemarin oleh Pak Menteri, ya, sudah ini apa namanya, sudah ditandatangani oleh Pak Menteri, 160 itu menjadi 170 sekarang, ya Pak ya, ini slide saya, ini slide lama ini, belum saya edit ini ya Pak ya, anggap aja ini 170 ya Pak ya, anggap aja nanti perubahannya 170, maksud saya gini Pak, tatap mukanya kan 50, terstrukturnya 60 sekarang, ini 60, berarti 170, nah ada dosen, ada asisten dosen, ada asisten dosen nggak di sini Pak? Ada ya Pak Endre, ya, ada. Di tempat saya juga sudah mulai ada ini Pak, dulu tidak boleh ada asisten dosen, sekarang boleh, asisten dosen itu berasal dari dosen boleh, berasal dari mahasiswa juga boleh, ya misalnya saya mengajar S1, saya punya mahasiswa S2, saya bisa angkat dia sebagai grader, sebagai asisten dosen. Nah, pada saat tatap muka, ini dosennya hadir, ya Pak ya, dosennya hadir, tatap muka memberikan kuliah, asisten tidak perlu hadir, ya. Ya, kemudian penugasan terstruktur, ini 60 menit, ya, yang terbaru 60 menit. Dosen, ya tidak perlu hadir ini, ya kalau di universitas, waktu mahasiswa ngerjakan tugas, dosen hadir atau tidak di tempatnya Pak? Ada nggak di situ? Waktu mahasiswa ngerjakan tugas? Nggak, toh? Mahasiswa ngerjakan. Nah, itu kalau di politeknik, itu hadir dosennya Pak. Tapi kalau di universitas, di ITB, di ITS, di UI, di tempat saya, itu biasanya dosen tidak hadir. Sudah ini kerjakan, minggu depan dikumpul, gitu ya, dikerjakan, entah mahasiswanya kerjakan di mana, tidak hadir. Tapi bisa juga asistennya ini hadir, Pak. Dosennya tidak hadir, tapi asistennya hadir. Jadi mengerjakan tugas itu, terus kemudian didampingi oleh asisten, bisa seperti itu. Kemudian belajar mandiri, ini dosen tidak hadir, mahasiswa tidak hadir. Jadi kalau di total, Bapak-Ibu ini, mahasiswa tetap punya jamnya, ini kalau ini 160, tapi nanti kalau sesuai dengan permen yang dikoreksi, 170. Tetapi dosennya, ya waktunya tidak 160, tapi cuma 50, karena di sini tidak hadir, tidak hadir, kan? Berarti dia hanya meluangkan waktu 50 untuk satu SKS, ya Pak, ya. Sedangkan asistennya juga 50. 50 menit, maksudnya, ya, 50 menit. Ini satu hanya menit, ya Pak, ya. Satu hanya menit. Jadi, satu SKS 160 itu betul-betul beban, ya, dosen, takaran untuk beban belajar dosen. Oh, sorry, untuk beban belajar mahasiswa. Sedangkan dosennya tidak 160, ya. Itu, Pak. Itu dalam bentuk perkuliahan. Sekarang bagaimana kalau dalam bentuk praktikum, gitu ya. Ada tahapannya, kan? Ada pretest atau tutorial, ada persiapan, pelaksanaan praktikum, penyusunan laporan, presentasi, gitu ya. Atau apalagi, gitu. Ini hanya contoh saja, Pak. Jadi, ini contoh. Misalnya, praktikum di tempat saya itu ada tutorialnya dan pretest. Ya, misalnya itu butuh waktu 20 menit. Persiapan 20 menit. Pelaksanaan praktikum 70 menit. Penyusunan laporan 30 menit. Presentasi 20 menit per SKS. Per minggu. Jadi, totalnya 160. Jadi, nanti kalau di update, jadi 170, ya, Pak. Ini, ya. Ini masih slide lama, ini. Ya. Sepuluhnya masuk ke mana? Loh, terserah, Pak, nanti. Ya. Bapak memperkuat di mana? Misalnya, ini, praktikumnya ditambah, belajar di 80. Ini contoh, Pak, ini, ya. Sekali lagi contoh. Poin saya begini, Pak. Setiap metode pembelajaran itu ada tahapannya sendiri. Kalau kuliah, tahapannya kan ini. Tetap muka, penukaran seluruh, belajar mandiri. Kalau praktikum seperti ini. Nanti kalau kuliah lapangan, beda lagi tahapan belajarnya. Kerja praktek, beda lagi tahapan belajarnya. Tetapi total, ininya, pengertian SKS-nya tetap 170. Gitu, ya, Pak, ya. Tetap 170. Ya. Terus kemudian kita periksa, Pak, ini. Pada saat pretest atau tutorial dosen hadir atau tidak. Dosen hadir, asisten hadir, dan seterusnya gitu, ya, Pak, ya. Persiapan, ini. Dosen perlu hadir atau tidak? Tidak perlu. Yang hadir hanya asisten laboratorium. Kemudian pelaksanaan praktikum. Ini dosen hadir atau tidak? Kalau waktu praktikum. Di tempat Bapak? Kira-kira? Ya. Hadir enggak? Hah? Enggak hadir, ya. Ada yang hadir, ada yang enggak hadir, Pak, ya. Kalau di tempat saya, fisika, praktikum fisika dasar itu, dosennya enggak hadir, asistennya yang hadir. Ya. Tapi ada praktikum yang dosennya harus hadir, karena ini akan membahayakan praktikumnya ini. Misalnya praktikum tegangan tinggi, dosennya harus hadir ini. Sangat resikunya tinggi ini, ya. Kan gitu, ya. Ini yang di jurusan power ini, ya. Hadir. Nah, bisa begitu, Pak. Jadi bisa hadir atau tidak hadir. Nanti dilihat, Pak, ini dosen perlu hadir atau tidak. Dan seterusnya penyusunan laporan, jelas tidak hadir ini. Dosen tidak hadir, asisten juga tidak hadir waktu menyusun laporan. Tapi pada saat presentasi, dosen hadir. Ya, melihat hasil presentasinya seperti apa. Kalau di total, ini tetap harus 170. Kalau ini di total, nanti kan tidak sampai 170 nanti. Kehadiran dosen. Ya, artinya dengan kata lain bahwasannya, beban SKS itu adalah beban belajar mahasiswa. Harus dipenuhi, tadi, 170 per SKS-nya. Tetapi dosen tidak harus 170, gitu maksud saya. Ya, Pak, ya. Sesuai dengan pengertian permen itu. Demikian juga asisten dosen. Tidak harus, apa namanya, 170. Yang 170 harus, itu adalah mahasiswa. Harus memanfaatkan waktu itu. Nah, supaya dia memanfaatkan waktu itu, tidak mungkin dia memanfaatkan waktu itu tanpa didorong dosen. Pertanyaan saya gini. Kalau Bapak-Ibu tidak memberikan tugas setiap minggu, kira-kira mahasiswa belajar atau tidak? Ya? Betul, tak? Kalau Ibu Bapak tidak memberikan tugas, apakah kira-kira mahasiswa belajar atau tidak? Ya. Kenyataannya bagaimana? Mahasiswa itu. Ya. Ya, kalau tidak dikasih tugas, kira-kira ada mahasiswa yang belajar atau tidak? Tidak, ya kan kayak dosennya dulu waktu kuliah. Dosennya dulu kuliah ya juga begitu, kan? Kalau tidak ada tugas, tidak ada kuis, tidak ada UTS, tidak ada UAS, ya buru-buru mau belajar, lihat bukunya saja, tidak. Nanti saja pakai SKS, sistem kebut semalam. Selamat besok ada ujian, malam ini belajar, gitu kan? Sistem kebut semalam. Itu metode pembelajaran yang turun-temurun, itu Bapak-Ibu. Ya, kan begitu kira-kira. Ya. Nah, dengan kata lain, tugas itulah yang menyebabkan mahasiswa pembelajaran. Oleh karena itu, dalam teori pembelajaran itu, Bapak-Ibu, ya, capen pembelajaran itu, ya, probabilitasnya besar akan tercapek, apabila didorong dengan asesmen. Ya, didorong dengan penilaian. Ya. Bapak-Ibu tes tufel, nilainya misalnya Bapak-Ibu mau keluar negeri, nilainya berapa? 550 ya Pak ya, misalnya itu. Ya. Itu lembaga tes tufel, itu kan cuma melakukan asesmen saja. Bapak ikut tes di nilai. Kalau nilainya kurang, Bapak disuruh belajar sendiri kan? Tidak pernah diajarin sama mereka kan? Ya, paling Bapak nanti minta bantuan les di mana, begitu. Ya. Jadi didorong terus, sampai tufelnya 550 dengan asesmen Bapak-Ibu. Jadi asesmen itu adalah tool atau instrumen untuk mendorong supaya mahasiswa itu mencapai target belajarnya. Ya Pak ya. Oleh karena itu, tugas itu Pak, kuis, ujian itu, harus lebih banyak diberikan pada mahasiswa. Itu poinnya Pak ya. Poinnya di situ. Supaya dia mengejar sendiri kemampuannya ini. Ya seperti itu telur Pak, yang acara akademik Asia kemarin itu. Kan setiap minggu dikasih tugas terus. Supaya performanya naik terus Bapak-Ibu. Nah itu, terus saya kembali ke sini Pak. Kembali ke slide saya yang tadi. kalau begitu, oh kok tiba-tiba ini. Kalau begitu, ini ya Pak ya, tadi ya Pak ya. Ini yang tadi. Nah. Nah ini yang tadi Pak ya. 170 ini Bapak-Ibu. Cara menghitungnya. Jadi nanti Bapak-Ibu dalam menyusun rancangan pembelajaran, ini tabel yang harus dipegang Bapak-Ibu. Ya tabel yang harus dipegang. Loh Pak, saya tidak menggunakan satuan menit Pak. Saya menggunakan satuan jam. Sekian jam, ya sama saja kan. Menit itu jadi jam itu kan satu jam 60 menit. Ya kalau saya di Poltec biasanya begitu Pak. Jadi peserta Bapak-Ibu dosen itu mengatakan, di Poltec tidak pakai anu Pak kita, di Poltec pakai jam Pak. Iya kan jam itu dari menit kan. Iya. Rupanya lupa pelajaran konversi. Hehehe. Hehehe. Hehehe.